Belajar itu bisa dilaksanakan di satuan pendidikan, bisa dilaksanakan di masyarakat, dan bisa dilaksanakan di keluarga kita masing-masing. Nah, sekali lagi ini totalitas kita itu tidak hanya menjadi orang tua, tapi kita juga menjadi pendidik, kita ini menjadi mu'alim, kita ini menjadi mu'adib, terutama untuk pendidikan anak-anak kita. Baik, Bapak ini terkait dengan ibu, peran ibu sebagai pendidik utama dalam pendidikan anak-anak, ini bagi ibu-ibu yang berpendidikan oke, tapi bagi ibu-ibu yang pendidikan yang rendah, akan sangat merasa kesulitan sekali Pak ketika harus mengajari anaknya sesuai dengan tingkatan kelasnya, bagaimana Pak ini Pak? Iya, jadi ini menjadi tantangan kita semuanya, termasuk saya kira tugas satuan-satuan pendidikan ke depan menyikapi pandemi yang semacam ini perlu juga ada improvisasi. Misalnya, yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan itu, kalau selama ini rancangan yang kita sebutkan RPP, RPP itu hanya dikonsumsi oleh guru, dikonsumsi oleh kepala madrosa, dibaca oleh pengawas pendidikan, ini perlu ada penyederhanaan. Jadi lesson plan ya, rancangan pembelajaran, rencana belajar mengajar itu, itu perlu juga disampaikan kepada orang-orang tua kita, sehingga masing-masing orang tua paham sesungguhnya apa yang menjadi target dari kurikuler itu. Dengan cara semacam itu, saya kira, saya yakin orang tua dengan pengalaman yang sangat panjang, dan karena orang tua juga dulu pernah sekolah, pernah menjadi murid madrasa, Insya Allah mereka akan ingat dengan apa yang juga pernah mereka dapatkan ketika mereka belajar di madrasa, ketika mereka belajar di sekolah, dan dengan RPP yang disampaikan pada orang tua itu, itu akan meng-update mereka. Oh ternyata targetnya ini, oh ini yang harus dididikan kepada anak-anak kita. Nah ini yang saya kira, saya sudah sering sampaikan kepada kawan-kawan guru, kawan-kawan pengawas, kawan-kawan satuan pendidikan, disatuan pendidikan, untuk senantiasa men-share kira-kira apa yang menjadi target pembelajaran yang ada dalam RPP itu, disampaikan juga kepada apa namanya para orang tua kita. Karena sekali lagi, kondisi hari ini, anak-anak kita belajarnya dari rumah mereka masing-masing. Ini pentingnya misalnya panduan-panduan semacam itu disampaikan kepada mereka, itu satu. Yang kedua, tentu para orang tua juga melihat apa sesungguhnya yang menjadi kurikulum. Nah tentu kita jangan membayangkan, karena ini pembelajarannya yang dilaksanakan di rumah mereka masing-masing, dari rumah, maka tentu ini juga menjadi tugas baru untuk guru-guru kita, untuk satuan pendidikan kita, untuk pemerintah bahkan, untuk pemerintahan agama, untuk dinas-dinas pendidikan, untuk mampu dalam waktu yang sesegera mungkin menyiapkan kurikulum di masa darurat. Kurikulum baru-urat. Jadi kira-kira dari sekian banyak konten yang harus diajarkan itu, mengingat situasi yang semacam ini, lalu mana di antara konten-konten yang ada itu yang paling prinsip, yang dengannya lalu kemudian murid-murid itu harus menguasai prinsip-prinsip dasar dari konten sebuah kurikulum. Jadi dua hal tadi itu, yang pertama soal RPP yang harus disederhanakan dan disampaikan pada orang tua, yang kedua kurikulum yang juga disesuaikan dengan kondisi di masa darurat COVID-19 ini. Kalau dua hal ini dilakukan, maka kendala yang tadi Mbak Isna sampaikan soal misalnya latar belakang pendidikan orang tua, itu akan kemudian terjembatani dengan dokumen-dokumen yang ada itu. Jadi ceritanya orang tua harus belajar kembali nih Pak ya? Iya, karena sekali lagi, orang tua terutama ibu itu madrasatul ula. Ibu-ibu itu, itu madrasah pertama bagi putra-putri mereka. Ini yang saya kira semua yang terlibat harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Tentu kita berharap mudah-mudahan pandemi ini segera selesai, sehingga kemudian kita kembali pada suasana yang lebih normal begitu, tatanan baru yang lebih baik, ini yang menjadi harapan kita semuanya. Pak, untuk yang mengalami keterbatasan, mungkin dari sisi ekonomi tidak terjangkau, wilayah yang tidak terjangkau, apakah dimungkinkan Pak, ini ada kebijakan khusus, misal siswa dimasukkan, tapi dengan jumlah yang dibatasi. Apakah itu diperbolehkan Pak, seperti itu? Iya, sebelum kita berandai-andai ya, karena apa namanya, kita harus betul mempertimbangkan peta epidemiologi pada sebuah daerah tertentu begitu. Yang harus kemudian kita siapkan hari ini, dan insya Allah di Direkturat Kurikulum, Sarana-Perasarana, dan Kesejahteraan Madrasa itu sudah menyiapkan beberapa aplikasi gratis sesungguhnya. Pembelajaran untuk MI dari mulai kelas 1 hingga kelas 6, kemudian di tingkat Sanawiyah, dan di tingkat Aliyah, itu beberapa kerjasama yang sudah dilakukan kawan-kawan di Direkturat KSK Matrasa dengan Telkom dan segala macam, itu insya Allah akan mampu mengurangi tadi itu, beban-beban biaya begitu. Beban-beban biaya. Hal yang sama juga misalnya yang akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan, terutama untuk layanan pendidikan keagamaan di pondok-pondok pesantren kita itu. Itu juga bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan virtual, pengajian virtual, pengajian daring, itu sedang kita siapkan skema bantuan-bantuan dalam rangka itu semuanya. Alakulihalin tentu negara pengen memastikan hadir, memberikan layanan dalam suasana seperti apapun. Baik Pak, hingga saat ini Pak mungkin bisa diceritakan progres dari pembelajaran jauh-jauh daring yang ada di madrasa kita? Iya, kalau secara formal madrasa kita itu kan baru masuk kemarin ya, baru masuk tanggal 13 Juli ya, tanggal 13 Juli. Karena tanggal 13 Juli maka kemudian, apa namanya, sesungguhnya madrasa sedang berkonsentrasi dalam rangka kegiatan matsamad itu. Apa, masa-masa ta'aruf ya, untuk murid-murid baru di madrasa kita. Tetapi, kita bersyukur karena dalam suasana seperti ini, lalu kemudian ada aturan main terkait dengan bagaimana penyelenggaraan, apa namanya, pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi ini. Itu ada SKB 4 Menteri yang saya kira menjadi rujukan semuanya. SKB 4 Menteri itu melibatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri Agama, lalu juga ada Menteri Dalam Negeri, dan juga ada Menteri Kesehatan. Jadi, sekarang urusan pembelajaran itu kemudian mendapatkan pertimbangan-pertimbangan tidak hanya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga Kementerian Agama, ada juga pertimbangan kesehatan dan pertimbangan dari pemerintah daerah melalui apa namanya, Kementerian Dalam Negeri. Karenanya secara khusus di kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan di Kementerian Agama itu ada dua, yang pertama menyesuaikan, menyesuaikan dan yang kedua bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah. Nah, karena di pemerintah daerah itu, tata kelola layanan, tata kelola manajemen, apa namanya, layanan pendidikan itu ada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan ada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk pendidikan dasar, SD SMP begitu, lalu untuk Dinas Pendidikan Provinsi terkait dengan SMA, maka kita juga menyesuaikan kebijakan penyelenggaraan MIMTS, ini menyesuaikan dan bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kota. Sementara, untuk penyelenggaraan layanan pendidikan di Madrasa Alia, kita menyesuaikan dan bersinergi dengan kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, kita akan selalu beriringan dengan pemerintah daerah. Baik Pak, pandemi ini kan sudah hampir setengah tahun ya, ada di Indonesia ini. Tentunya sudah banyak kebijakan yang sudah ditelurkan oleh Kementerian Agama. Boleh tahu Pak, mungkin kebijakan setat reposan apa saja yang sudah dihasilkan oleh Kemenang? Iya, saya kira beberapa aplikasi, aplikasi pembelajaran secara virtual, itu sudah banyak sekali dihasilkan oleh kawan-kawan guru di lingkungan Kementerian Agama, kemudian difasilitasi oleh Kementerian Agama, begitu. Termasuk misalnya kebijakan penyederhanaan tadi RPP, kemudian kurikulum di masa darurat, itu alhamdulillah sudah terselesaikan dan itu menjadi salah satu sumber dalam proses pembelajaran di Madrasa-Madrasa kita. Baik Pak, saya rasa cukup ya podcast kita kali ini, dan kayaknya waktu yang sedikit ini kurang Pak untuk membesar ini, apalagi dengan penjelasan Bapak yang sangat gamblang, tapi mungkin masih banyak lagi hal-hal yang akan muncul terkait dengan tema ini. Mungkin kita bisa menelitikan lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih Bapak atas waktunya hadir di podcast Kemenang Jatim. Hadir di podcast Kemenang Jatim. Baik, terlalu Kemenang Jatim, begitu tadi ulasan dari Bapak Narasumber kita, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan tema terupdate sesuai dengan kondisi. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax